Intro Lagi-lagi perlintasan kereta api tanpa palang pintu di desa Ngelundo, kecamatan Sukomoro, memakan korban pengendara sepeda motor asal desa Kepukrep, kecamatan Rejoso, yang pada saat itu korban bersama pengendara motor lain, tapi naas bagi DR 65 tahun, saat hendak menyeberang di hantam kereta api Legowo, tanggal 18 November 2022. Kejadian naas diketahui dan dijelaskan gendon, terjadinya peristiwa tersebut sekitar pukul 13, pada saat itu, korban sedang mengendarai sepeda motor Sogun, dengan nopol AG69-3-2VX, melaju dari arah utara menuju ke selatan, yaitu ke arah desa Ngelundo. Saat melintas, korban diduga tidak melihat ke kanan dan ke kiri, pada itu juga, melaju kereta api Legowo di perlintasan tanpa palang pintu, yang akhirnya menyambar sebuah sepeda motor yang dikendarai DR 65 tahun hingga terpental kurang lebih 200 meter. Sedangkan warga lain yaitu Marlan mengatakan, kalau di perlintasan kereta api tanpa palang pintu ini, memang sudah sering memakan korban kurang lebih 6 kali, dan saya berharap, agar dari pemerintah segera diberi palang pintu, atau paling tidak diberi penjagaan dari desa. Satu, dua, lima, satunya, satunya itu yang kecelakaan tidak tahu. Kalau bisa sampai kecelakaan dia tidak tahu atau bagaimana? Tidak tahu, kalau tahu ya tidak. Tidak tahu Pak ya? Tidak ada tanda-tanda, kelakson atau apa? Kelakson kayak tidak ada. Tidak ada. Meninggal? Meninggal? Orangnya meninggal Pak. Berapa orang yang meninggal? Satu orang. Yang lainnya apa? Yang lainnya ya semaput di sini teman-teman. Oh sempat pingsan? Oh sempat pingsan gitu Pak ya. Tapi tidak sempat tertabrak kereta? Tidak, tidak. Tapi ya pingsan di sini. Yang goncang Pak ya yang meninggal Pak ya? Goncang atau sendirian kok. Oh yang meninggal sendiri ya? Sendirian. Dia apa? Jualan apa Pak itu? Informasinya? Pekerjaannya Pak. Bisnis apa itu ya? Jual beli motor. Motor second itu loh. Orang mana Pak? Kebangkret tempuran. Tempuran kebangkret. Biarah mana itu ya? Kejoso atau mana? Apa? Bundan ya itu. Tempuran, Kejoso. Tempuran, Kejoso. Tempuran. Tempuran kret tapi. Memang di sini tidak ada palang pintunya Pak ya? Tidak ada. Ini ada. Itu patok itu. Tidak ada yang jaga Pak ya? Tidak ada. Sering terjadi kecelakaan kereta? Sering. Sering. Sudah lima, enam kali ini. Pak dengan sering seperti ini mintanya Bapak ke pemerintah apa Pak? Biar tidak terjadi kecelakaan lagi. Ya harus dikasih orang ya palang pintu lah. Orang kalau, kalau ini ya desa-desa ngasih apa itu. Porres gitu. Nah, kompensasi yang jaga. Kan ini kan sepi, tidak ada. Tidak ada apa itu. Orang lewat jarang-jarang gitu loh. Korban itu tiap hari lewat sini Pak? Tidak. Tidak ya. Tapi sering. Dan kejadian tersebut, akhirnya ditangani satuan lalu lintas Polres Nganjuk. Sedangkan korban tertabrak kereta api Legowo di perlintasan tanpa palang pintu di desa Ngelundo, berinisial DR 65 tahun alamat desa Kepukerep kecamatan Rejoso. Santoso, dari Nganjuk, Jendela Desa melaporkan. Terima kasih telah menonton!